Setiap orang yang waktu yang dialaminya, dia dapatkan bala, musibah, ujian. Allah punya maaf itu. Ada yang sakit, ada yang kehilangan. Ada yang kerjanya habis masanya, ada lagi kerjanya dipecat, ada lagi kerjanya tidak diterima, ada lagi sakit tidak sungguh-sungguh, ada lagi ketiban gunung longsor, ada lagi air naik. Ada lagi rumah terbelah, masuk ke dalam bumi. Ya Rabb, Ya Rabb, na'udzubillah, mudah-mudahan dijaga ya, kita ya. Dilindungi, Masya Allah. Al-Balaq, itu udah fi'lullah. Wahu'al-kahiru bau ku'ibadi. Aku kau, apakah kau ingin kenal aku? Kau lihat perbuatanku. Seolah-olah begitu. Wahu'al-kahiru bau ku'ibadi. Allah itu sangat luar biasa kegah-gahannya di atas seluruh hamba-hambanya. Lu kan seolah-olah jago, sekolah-olah hebat, sekolah-olah gak punya Tuhan, sekolah-olah gak ada yang ngatur, sekolah-olah udah lu semua. Nah sekarang gue udah tunjukin, tuh perbuatan gue, biar tau gue. Dimana ilmu kurium, pada saat ini, siapa yang menjadi raja? Ya semua, semuanya badan jungging sih. Ya, semua ya? Badan jungging, terkapar semua di pinggir pantai. Ada yang palanya mendem di tanah, ada yang badannya mendem di tanah, ada yang tangannya buntung, kakinya buntung. Nyong waktu hidupnya bertantang-betenteng. Nyong waktu hidupnya seolah-olah gak bisa rubuh, gak bisa sakit, gak bisa mati. Seolah-olah orang juga mengatakan begini, lu makanya mustahil mati lu makanya. Lu makanya mustahil sakit. Kalau gue ngeliat lu kalau lagi ngomong, kalau lu lagi jalan, kalau lu lagi membentak orang, kagak kebayang sama gue, lu bakal mati. Gak kebayang. Begitu gagahnya. Kok mati juga ya? Allah katakan, aku di atas kalian. Kau ingin tahu perbuatanku? Kau lihat. Kau ingin tahu fi'lurububiyahku? Perbuatan ketuhananku? Kau lihat. Siapa yang bisa mengangkat air lautan begitu tinggi? Di antara kalian, adakah? Enggak ya Allah. Di antara kalian, adakah yang bisa meruntuhkan gunung yang sebutu-besarnya tanpa menggunakan bom? Dalam waktu hitungan detik, tidak sampai bermenit-menit runtuh itu gunung, dan menghantam rumah-rumah habis manusia. Tidak ada setemun yang tersisa. Adakah kalian yang bisa seperti itu? Coba nunjuk. Enggak ada ya Allah. Lillahil malikil kohar. Cuma Allah ta'ala yang mampu. Adakah di antara kalian yang mampu membelah bumi tanpa menggunakan alat? Adakah di antara kalian yang mampu membelah balik tanah? Rumah yang di atas dibuluh dibalik menjadi di bawah. Kemudian agak rata seperti tidak pernah ada rumah sama sekali. Seolah-olah itu tanah, seolah-olah tidak pernah ada seorang penduduk manusia yang pernah ditinggul. Dia pernah tinggal di situ. Seolah-olah tidak pernah ada manusia yang tinggal seumur bumi. Mampukah kalian seperti itu? Tidak mampu. Aku orangnya. Seolah-olah begitu. Apa itu? Aku orangnya. Balak namanya. Tidak mampu. Tidak mampu. Tidak mampu. Tidak mampu.